Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Itu pernah Bawa anjar-anyari lah Apa iman? Selalu memperbarui iman Kenapa? Karena Kadang-kadang manusia itu Terkena debu-debu setan Kadang-kadang Dia itu pingkar dari situ Contohnya Ada orang muslim Orang yang beriman Mereka itu juga mempercayai Angka 13 Ada gak? Ada banyak Maka itu tidak boleh Berarti kan Menyangka buruk Allah Itu tidak boleh Oleh karena itu perbarui lah iman itu Wadu'aziru dan menguatkan agama Artinya mendukung agama itu Konsisten di dalam beragama Mendukung agama Konsisten apa yang menjadikan ketetapan Di dalam agama Di dalam kitab suci Al-Quran Laksanakan dengan sebaik-baiknya Wadu'aziru dan membersihkannya Jangan melecehkan Melecehkan Seperti takbir Takbir yang menjadikan orang bergetar takut Dan sebagainya Itu jangan Dageran karu kontornya Allahu akbar Itu jangan melecehkan Jadi apa yang kamu lakukan Yang menjadikan penyesalan orang lain Menjadikan apa Orang lain itu Menyesal dan kecewa Itu melecehkan Coba dengan kita Ngaji begini di tengah jalan Sehingga banyak orang Yang lewat terganggu Itu melecehkan Ada juga sekarang Orang-orang yang sudah tua Disuruh adhan Itu melecehkan Apalagi anak kecil Jadi gak niat gitu Kan banyak kan Masjid itu Masjid itu Masjid itu Masjid itu Masjid itu Allah Wakbar Allah Itu melecehkan Jangan itu gak boleh Watu waciruh Watu sabihuh Dan supaya kalian itu Bertaspeh Jangan buruk sangka Kepada Allah Bersihkan dari dokaan yang Tidak baik kepada Allah Buruk sangka Jangan Itu buruk sangka Nah buruk sangka itu Termasuk Seolah-olah Allah tidak bisa Termasuk korban itu Orang-orang yang Ada dananya Pada saat Masuk di dalam Satu Apa Masuk di dalam Bulan Dulhijah Mulai bulan Tanggal 1 sampai 10 Itu Kok ono dana Ini Tidaknya kan Perintai Rasulullah Supaya ikut berkorban Kan begitu tak? Itu ono sih Tidak gelang korban Itu suwadokaru buruk Sangka pada Allah Padahal Allah sudah berjanji Kutak balek Masalul ladina Yung fikuna Amwalahum Fisabilillah Kamasali Habbatin Ambatat Sab asana Bila Fikuli Sungbulatim Mi atuh Habbah Siapa Soponi Wong Sing Menyedekahkan Atau Membelanjakan Sebagian Harta Bendanya Di jalan Allah Maka Akan ditumbuhkan Itu menjadi Tujuh cukulan Setiap cukulan Ini Akan membuahkan Seratus buah Jadi kalau Tujuh berarti Tujuh ratus buah Apa Tujuh ratus buah Lebih banyak Daripada itu Dikembalikan Itu akan Dibalik Nungkaru Allah Tujuh ratus Kali lipat Nah itu Tapi orang-orang Bersangka Burung Itu buruk Sangka Jadi jangan Kita sampai Buruk Sangka Kepada Allah Nah itu Kelanjutannya Ayat Kelanjutannya Waktu Sabihu Bukrota Waasilah Di waktu Petang Dan Siang Pagi Dan Petang Baru Kelanjutannya Ayat Ini Menceritakan Tentang Kejadian Di Kudaibia Nah Begitu Rasulullah Datang Berangkat Dari Madinah Ke Mekah Dicegat Oleh orang Kafir Tidak Boleh Melanjutkan Untuk Melaksanakan Umroh Di Masjidil Haram Dicegat Ada di Kudaibia Si Rasulullah Itu Mengutus Sayyidina Usman Sayyidina Usman Itu Wis Usman Temui Tokoy Kafir Kures Ini Di Mekah Temui Berangkat Sayyidina Umas Jarak Dari Kudaibia Ke Mekah Itu Kurang Lebih 22 Kilo Ini Malang Mungkin Di sana Kudaibia Rono Sedek Jadi Dari Mekah Sana Ke Kudaibia Itu Kurang Lebih 22 Kilo Disana Ada Bukti 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 Ada Masjid Baru Di Perintasi Usman 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 Tidak Suwe Tidak Balik Balik Persangkaan Rasulullah Dan Para Orang Mokmin Sahabat Dibunuh Usman Rasulullah Sepakat Dengan Para Jamaah Sahabat Sahabat Kalau Memang Usman Ini Dibunuh Oleh Orang Orang Kafir Ayo Kita Bersumpah Dengan Atas Nama Allah Kita Akan Maju Bertempur Dengan Penduduk Orang Orang Musyrik Mekah Ini Sampai Darah Penghabisan Jangan Sampai Mundur Nah Itu Terjadi 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 Sumpah Semuanya Bersepakat Dengan Berganteng Tangan Bersumpah Dia dapat Allah Ini Lanjutan Innaladina Yubayi'unaka Innama Yubayi'unallah Yatullahi Fauk Aitihim Famannaka Fainnama Yang Kutu Ala Nafsih Waman Awfabima Ahada Alayhullaha Fasayu'dihi Ajran Adima Innaladina Yubayi'unaka Sesungguhnya Orang-orang Yang Berjanji Setia Kepada Kamu Muhammad Innama Yubayi'unallah Sesungguhnya Mereka itu Berjanji Setia Kepada Allah Tadi Maka Allah Mendukungnya Itu Tadi Kalau Berjanji Setia Kepada Rasulullah Podok Itu Nah Baru Yatullaha Fauka Yatullahi Fauka Aidihim Nah Allah Berada Di atas Tangan Mereka Allah Lebih Kuasa Di situ Famannaka Maka Barang Siapa Yang Mengelanggar Janjinya Nanti Orang Momen Yang Berlanggar Janjinya Merusak Bahaya Itu Tadi Fainnama Yang Kutu Nah Maka Sesungguhnya Ia Hanya Melanggar Melanggar Ala Nafsihi Dirinya Sendiri Waman Awfah Bima Ahada Alihullah Fasayutihi Dan Barang Siapa Yang Menempati Janjinya Kepada Allah Maka Allah Akan Memberinya Ajron Adima Pahala Yang Besar Jadi Jangan Sampai Ingkar Janji Ojo Sampai Apalagi Kepada Allah Jangan Sampai Ingkar Janji Kepada Manusia Saja Tidak Boleh Menjanjikan Kepada Binatang Saya Tidak Baik Kadang Kadang Dijani Dijeluk Ker 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 Orata Keimbangan Itu Itu Tidak Boleh Itu Jelek Yang Sempur Sempurna Kan Janji Itu Itu Baru Saya Surah Al-Fatihah Sekarang saya mau tanya Jamaahnya Rasulullah Yang ikut Rasulullah sejumlah 1400 ini Yang tidak ikut di dalam bayat itu siapa? Yang tidak ikut bayat, tidak ikut bersumpah bersama Rasulullah itu siapa? Coba? Osman, kenapa? Karena gurung tekoh Sayyidina Usman tidak ikut bayat itu Karena belum datang Setelah bayat itu datang Berarti Sayyidina Usman tidak melok bayat itu Terus kelanjutan ini Ini juga menerangkan terjadian Hudaybiyah itu Di saat Rasulullah itu akan berangkat dari Madinah ke Hudaybiyah Kemana? Ke Mekah Melaksanakan umroh itu tadi Itu Rasulullah itu mengajak orang Badui Di sekitar Madinah itu ada orang Badui Kampung Badui itu Diajak oleh Rasulullah Untuk ikut serta ke Mekah Mereka orang Badui itu tidak mau Kita lihat Orang-orang Badui itu Yang tertinggal Yang tinggal Akan mengatakan Jadi di sekitar itu Kalau Rasulullah tidak kelem Dia itu akan mengatakan Aku ini disibukkan dengan harta Dan keluarga kami Telah merintangi kami Jadi begini Begitu Rasulullah mengajak ini Mengajak itu Itu dikandani dikit Ini akan mengatakan Berarti belum mengatakan tau Allah mengandani Muhammad Kau ngejak si orang Badui ini Dia akan mengatakan Akan mengatakan Sudah mengatakan belum? Belum Belum mengatakan Dikandani kalau berarti Allah Coba entahlah Kau ngejak mengajak mereka itu Dia orang Badui Akan mengatakan Mengatakan Apa? Disibukkan Karena aku sibuk Dengan urusan dunia Itu Dia Dia mendisibukkan Dengan urusan dunia Dan dengan keluarganya Saholajna Aamwaluna Waahluna Harta dan keluarga kami Telah merintangi kami Untuk ber Berangkat bersama kamu Kemekah Muhammad Jari ningunu Alasani Fastafirlana Maka mohonlah Ampunan Untuk kami Lada ikut Jaluk begitu Dia akan meminta Kepadamu Supanya Jaluk Sepuro Nangkusti Allah Karena tidak bisa ikut Bersama kamu Kemekah Ya kulu Nabi Al-Sinatikum Mereka itu Mengucapkan Itu hanya Lidahnya Itu Jadi mereka Mengatakan Disibukkan Dengan urusan dunia Dan keluarga ini Hanya berkata Dengan lidahnya Malai Safi Kulubim Apa yang tidak ada Di dalam hatinya Berbeda Hanya cuma Omongan itu Padahal Dia itu Takut mati Kenapa demikian Dia punya Perhitungan Bahwa Rasulullah Bersama Sahabat-sahabatnya 1400 Datang ke Mekah itu Podokaro Nyerah Nonyowo Mesti Tidak bisa Balik Pasti akan Dihadang oleh Orang kafir Kures Dibunuh Itu semuanya Mereka itu Tidak bisa Kembali pulang Kematinya Itu Perhitungan Mereka Jadi Omongan Singono Hanya cuma Bersilat Lidah Omongan Tapi Bedokaro Artinya Intinya Mereka itu Takut mati Karena Dia juga Rasulullah Itu datang Kemkah Podokaro Setor Nyowo Peder Setor Nyowo Ikut Sekarang Katakan Pada mereka Kul Katakanlah Faman Maka Siapakah Yang Dapat Menghalang Kehendak Allah Jika Dia Allah Itu Menghendaki Kemudorotan Bagi Kalian Allah Menghendaki Masih Mati 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 Mata itu Allah yang menentukan jadi kematian dan kemudorotan dan kebaikan itu ada di tangan Allah oh itu aw arodabikum naf'an atau jika Allah itu menghidaki manfaat bagi kalian balkan Allah bimata maluna khobiro, sebenarnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan itu apa sindik jeruni atimu itu beda-beda sopuk munafek itu begitu silat lidahnya pintar nah baru nah ini dijelaskan kalian itu menyangka dia itu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mu'min itu tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarganya untuk selama-lamanya hal yang tersebut dipandang baik menurut hati kalian jadi persangkaan buruk kepada Allah itu disongkop api oleh berikat itu ini sangka buruk yang sesuai ojok ojok sangka buruk kepada Allah apalagi sangka buruk pada manusia saja tidak boleh kok nah kemarin ada rumus siapa yang menyangka buruk kepada orang-orang orang-orang yang bijak orang-orang yang bijak itu adalah menyangka baik persangka baik kepada orang-orang yang buruk selalu mencari kebaikan selalu mencari kebaikan kepada orang-orang yang buruk tapi orang yang bejat itu selalu mencari keburukan pada orang-orang yang baik itu itu orang kejat nah itu dan kalian telah menyangka dengan sangkaan-sangkaan yang buruk itu itu sangka buruk jadi 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 jangan kita menyangka buruk kepada Allah dan kalian menjadi kaum yang binasa jadi pikiran-pikiran ngono itu dikemas oleh setan ditampakkan oleh setan seolah-olah pemikiran sing koyok ngono itu api koyok ngono itu yang banyak sekali orang-orang yang melarikan dari tuntunan Allah itu kan begitu dia selalu sangka buruk pada Allah dan sekalian akan menjadi kaum yang binasa orang yang binasa baru dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya Allah maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang sehingga percaya itu yaitu neraka yang menyala-nyala itu walillahimulkus samawati wal'ard yagfiru li man yashya'u wa yu'anzibu man yashya'u wa kanallahu ghafuran rahima walillahimulkus samawati wal'ardhan dan hanya kepunyaan Allah yang hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi jadi Allah itu pencipta pemiliknya pengaturnya kan kalau manusia kan kalau manusia kan kalau ini dampar ini ada penciptanya siapa penciptanya tukang tapi duduk milik itu tukang itu milik kita karena sudah dibeli kalau itu milik Allah Allah yang menciptakan Allah yang memilikinya Allah yang mengaturnya termasuk manusia itu dan dia memberi ampun kepada siapa ya jajah yang dikehendakinya inilah Allah jadi rahmat Allah itu lebih tinggi daripada azabnya selalu memberikan ampun maha pengampun cuman ojok dilecehkan dumai Allah maha pengampun saya enaknya sendiri yoleh diampuni yoleh gak gitu loh dumai orang tuanya baik saja dikaya-kaya uang bayar sekolah jintek nongkut yaluk meneh ah bulu yoleh dikaya-ileh gak nah gitu jadi Allah dan siapa mengazab siapa yang dikehendakinya dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang gitu jadi walaupun demikian kita harus taat pada Allah harus perhatikan yoleh di sepura karena kusti Allah sebab wongsalah yaluk sepura aku anggil pak yato anggil kadang-kadang yowis tak sepura tapi perbuatan orang tak lalek nongk dapak tayu yaitu bosa poy gitu itu padahal gak nyepura gitu loh sayakulul mukhallafuna idan tolakatum ila maghanima lita'fuzu wahadaruna nattafi'kum yurituna an yubatilu kalam Allah kullan kullan tattabi'una kazalikum kazalikum kalal kalallahu min qabla fasayakuluna baltah sudunana balkanula yafkohuna illa kolila nah lah saat ini menceritakan apa yang diduga oleh orang-orang badui tadi yang diajak nang mekah dia agak gelam dia menyangka bahwa muhammad berserta berserta apa jamaahnya tidak mungkin kembali karena dibantai kalau orang-orang mekah kures mekah khadir mudah ternyata boleh begitu pulang oleh dua bulan atau tiga bulan itu Rasulullah akan menyerang ke Haibar untuk menyelesaikan urusannya dengan Bani Nadir dimana Bani Nadir itu ingkar janji tentang perjanjian apa itu piagam Madinah piagam Madinah dikhianati oleh Bani Nadir di Haibar maka Rasulullah akan datang ke sana untuk mengusir Bani Nadir diperhitungkan Rasulullah menang dan mendapatkan gonima gonima itu harta rampasan yang banyak memang ya itu banyak itu perhitungannya perhitungannya orang-orang batui juga begitu maka orang-orang batui mendekat kepada Rasulullah dia mengatakan aku tak melok nah ini ini coba kita lihat sekarang orang-orang yang tinggal itu akan berkata yakni mereka yang telah disebut itu dikumang orang batui idantolaktum ilamah gonima apabila kalian berangkat menuju ke tempat barang rampasan nah kehebar itu itu untuk mengambilnya biarkanlah kami ikut cari ini aku tak ikut aku tak ikut cari ini nak tabikum ikut mengikuti kalian cari ini yuri dunah mereka bermaksud dengan sikap mereka itu ayubadilu kalam Allah tidak merubah keputusan Allah apa sehingga melok nang mekah Muhammad nang di ojok dijak itu sebelumnya itu begitu rasul Allah nah ikut orang ini kati merubah ketetapan Allah baru kulantadabiuna kazalikum kalallahu minkobel katakanlah kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kami itu demikian Allah menetapkan sebelumnya orang tidak boleh dia mengatakan mereka akan mengatakan sebenarnya sebenarnya kalian itu dengki pada kami loh kok ini berarti dengki karena aku kenapa karena di kalongan aku melok maka hasil rampasan perangmu berkurang bagianmu berkurang pinter ya Allah bahkan mereka tidak mengerti apa yang menjadi ketetapan Allah itu ila kolila melainkan sedikit sekali itu adalah merupakan pengajaran kepada mereka jangan buruk sangka kepada Allah satu jangan jangan kamu bohong gitu loh bohong itu bagaimana hatimu dan lambimu itu padak kok ini kebawa bohong itu nah sebenarnya mengikuti tuntunan Allah itulah yang sempurna itulah yang bisa sampaikan besok insyaAllah kita lanjutkan kembali insya Allah ada yang perlu tanyakan silahkan masih banyak masih kurang banyak itu ada yang mengatakan haji ada yang mengatakan umroh cuma perlu disekankan antara haji dan umroh kalau umroh itu memang kunjungan cuma itu haji kecil haji itu memang panggilan itu haji besar termasuk haji apa namanya haji kenapa bedanya apa hanya bedanya itu ada mbalang jumroh dan ada wukuf arofa wukuf arofa wukuf arofa itu adalah tanggal sembilan dul hijjah sedangkan mbalang jumroh itu mulai tanggal sepuluh dul hijjah sampai dua belas dul hijjah itu itu mbalang jumroh itu perbedaannya disitu tidak ada hanya cuma wukuf di dalam hadis itu dijelaskan al-haju arofa jadi haji itu wukuf di arofa wukuf itu apa sih wakuf itu wakuf 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 apa mandek mandek jadi tanggal sembilan dos hijjah mandek mandek untuk merenung tentang kebesaran Allah disana dilakukan koyok sholat apa jenai jum'ah seperti jam dua belas waktu duhur itu melaksanakan sholat wukuf arofa itu sebenarnya itu jadi ada yang menjelaskan disini memang Rasulullah itu kemekah untuk melakukan awaf ada juga yang melaksanakan haji kalau kita lihat banyak sama saja intinya begitu ada lagi yang bertanya sudah jelas tidak ada yang ditanyakan kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjutkan ayat ke 16 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Kullil Mukhlafin Minal A'raaf Satud A'ona Ila Kowmin Uli Ba'z Shadeed Uli Ba'z Shadeed Tukatil Onahum A'u Yuslim On Fa'in Tutiyy U Yut Ikum Allah Ajran Hasana Wa In Tetawal Kama Kowal Laytum Min Kup Ly U'adzib Kum A'zab Alima Laisa Ala Al-A'amah Haraj Wala Ala Al-A'araj Haraj Wala Ala Al-Marij Haraj Waman Yuti Ilaha War Rasul Lahu Yudakhil Hucan Nati Tajrim Tahtiyal Anhar Waman Yatawal Lyu Adzib Wadzab Alima La Qad Radiyallahu Anil Muminina Idh Yubay Unaka Tahta Shajarat Fa'alima Ma Fikulubikum Fa'alima Ma Fikulub Him Wa Anzala Shakinata Alayhim Wa Azabahum Fadhan Qariba Wa Mughanima Kat Yakudun Ha Wakana Allah Azizan Hakima Wa Adakum Allah Mughanima Kat Yakudun Ha Fa'adjal Lakum Hadih Wa Kaff Aydi An Nasi An Kum Wali Wali Takuna Ayatan Lil Mugh Min In Lil Mugh Min In Kata Lakum Lathina Kafar Lawa Lawa Al Adbar Thum Malayat Tuna Waliyah Wala Nasira Sunnat Allah Lati Qad Kholat Min Qobl Walan Tat Lisunnat Allah Tabtila Sadaq Allah Al Azim Ayuh A'udhu Billahi Min Shaitan Rajim Qul Lil Mukhalafin Min Al A'rabi Satu Da'awna Ila Qawmin Uli Ba'sin Shadid Uli Ba'sin Shadid Alah Benar Benar Uli Ba'sin Shadid Uli Ba'sin Shadid Tukatir Unahum A'u Yuslimun Fa'in Tuti'u Yu'tikum Allahu Ajran Hasana Wa'in Tata Tawallau Kama Tata Tawallaytum Min Qabalu Yu'adzib Kum Azaaban Alima Laysa Ala Al A'ma Haraj Wala Ala Al A'raji Haraj Wala Al Al Marid Haraj 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 Wa Man Yuti' Allah Wa Rasul Lahu Yudakhil Hujan Nati Dajri Min Tahti Hal An Har Wa Man Yata Wall Yu'adzib Hu Azaaban Alima La Yata Rad Rad Yallahu An Yat Yubay Yuna Kata Tash Shaj Jara Tifa Alima Ma Fee Kulub Him Fee Alima Ma Fee Kulub Him Faa An Zala Shakin At Alayhim Wa Asabahum Fat Han Kari Ba Wa Mawani Makasir At Yakhudun Ha Wa Kana Allah Wajijan Hakima Wa Adakum Allah Ma Ghanim Makasir Tan Takhuduna Fa An Jal Lakum Hadi Wa Kaff Ay Dian Nasi An Kum Walitakuna Ayatan Lil Muminin Wa Yahdiyakum Siratan Mustaqima Wa Akhra Lam Taqadiru Alayha Qad Ahata Allah Bihah Wa Kana Allah Ala Kulli Shai'in Qadira Walaw Kata Lakum Al-Ladhi Naka Farrun Walawu Al-Adbara Summa La Yatidun Waliyya Walana Nashira Juna Allah Il-Ladhi Qad Khalat Min Qab Walang Walang Tajidasi Walang Tajidali Sunnat Allah Tabadira Sadaqallahul Azim Wa Balag Rasulul Karim Wa Nahnu Ala Dhalika Min As-Syahidin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ash'hatu Alla Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh